Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryukul Gaming Akhirnya kembali lagi ke Crite Player Dan hari ini aku akan membuat Adil OCC Pemain yang bermain untuk Saint Etienne Pemain asal Prancis teman-teman muda Masih berusia 18 tahun dan ini sudah ada asli di PS nya Jadi aku gak terlalu mengubah banyak Jadi yang aku ubah Dikit-dikit itu hanya di appearance nya aja Jadi kalau untuk player name dan lain sebagainya Aku gak takatik sama sekali Karena memang ini sudah ada asli Jadi udah ikuti aja yang di PS nya Jadi langsung aja kita menuju ke appearance Oh kita bandingkan dulu dengan wajahnya Jadi kira-kira kayak gini yang aku buat teman-teman Untuk Adil OCC Oke ya langsung kita mulai Jadi aku mulai dengan hairstyle dulu Jadi hairstyle nya seperti ini Untuk warnanya tuh Iya Kadang-kadang tuh coklat dan agak hitam-hitam gini Jadi aku bayang agak hitam Jadi ini nomor 6 Yang nomor 6 teman-teman Kalian bisa kreasi sendiri Kalau mau nomor 5 juga mungkin boleh Kalau mau Asli nya itu kayaknya nomor 1 sih Nah terus aku ubah ke yang nomor 6 Kalau kalian mau tengah-tengah yang nomor 1 Dan nomor 6 ya nomor 5 Nih kalau 1 kan lebih ke Coklat gitu ya Dan 5 kayak gini sih Nah aku mungkin kayak lebih yang ini aja 6 ya Oke ya Terus Yang lainnya kayak gini Lainnya kayak aku ubah jadi medium Kok gak salah ya Aku agak lupa teman-teman Terus sudah berikutnya Kita menuju ke face Face kita mulai dari ini Skinnya gak usah dirubah Terus ini kayak ada perubahan sedikit sih Aku lupa tapi kayak ada perubahan sedikit disini Kalian bisa contoh aja Terus berikutnya Untuk eyes itu juga kayak ada perubahan Untuk bottom eyes itu ada perubahan Jadi nomor 3 sekarang Terus yang lainnya itu ada perubahan lah Dikit-dikit lah Seperti ini teman-teman Terus berikutnya Kita menuju ke forehead dan bruise Ini itu untuk Tipenya gak ada perubahan Terus Apanya ya berubah ya Kayaknya ini sih Inner eyebrow heightnya itu ada perubahan Aku naikkan dikit Terus Templenya ada perubahan Kalau gak salah itu Yang lainnya kayaknya gak terlalu ada perubahan Udah Terus Berikutnya nose Nose itu Nggak Ininya kayak gak ada perubahan Dua-duanya Nose typenya sama lateralis Gak ada perubahan Tapi yang aku rubah kayak ini ya sih Nose widthnya Itu kayak aku rubah dikit ya Oke Yang lainnya kayak gak ada perubahan Terus berikutnya teman-teman Kita menuju ke mouth Mouth juga gak aku rubah Untuk tipenya Tapi yang aku rubah itu Size-nya itu aku tambah ya Aku bisa gedein dikit Untuk size-nya Lainnya gak ada perubahan Terus Facial hair Aku tebelin dikit Kumisnya Jadi sebelumnya tuh thicknessnya 0 Aku tebelin dikit Jadi 1 sekarang Oke ya Yang lainnya gak usah diubah Terus Untuk cik cinjau Itu Kayaknya untuk yang ini Sudah gak ada perubahan Terus cuma ini Kayaknya jauh lain itu aku rubah Aku Kecilin lagi Terus sama ini Cheekbones Cheekbones aku kecilin lagi Terus sama ini Kayaknya chin width Ini juga aku gedein Kalau gak salah Jadi itu Dan chin depth Ini juga aku gedein Seperti ini ya Oke Terus berikutnya ke ears Ears juga ada perubahan teman-teman Earsnya seperti ini Jadi Ini kayaknya aku Kurangi ya Kalau gak salah ya Ear widthnya aku kurangi Anglenya aku gedein dikit Kalau gak salah Ya seperti ini Oke Sudah berarti Sudah cepet banget teman-teman Karena yaudah Fisiknya kan gak aku rubah Jelas yaudah Sesuai aja fisiknya Terus Strip style juga gak ada perubahan sih Menurutku udah Terus Sepatu juga udah Yaudah motion Ya gak ada perubahan semuanya Udah itu aja teman-teman Jadi ini cukup cepat teman-teman Adil OCC Karena maksudnya sudah ada Jadi Minggu depan Kembali lagi Career player 2 kali teman-teman Jangan lupa nanti Minggu depan kita akan buat Siapa ya antrennya Aku agak lupa teman-teman Michael Asien Kayaknya yang pasti Satu ada Michael Asien Satunya aku lupa teman-teman Jadi Untuk klip player Kita ketemu lagi hari Sabtu Minggu depan Dan Jangan lupa juga Besok-besok ini Kita kembali lagi Ke seri 9 Jadi Sudah semakin seru Sudah semakin berkati Akhir musim Milan akan Menghadapi Last U Kita akan bertandang ke Olimpiko Roma Untuk menghadapi Last U Dan Sebelumnya Kita masih Berjalan satu poin dengan Juventus Dan juga Kita sudah melaju ke Semifinal Euro Palik Dan di semifinal kita akan Ditantang oleh Real Sociedad Dan juga Jangan lewatkan Days Gone Teman-teman Sudah semakin seru Days Gone Kita terakhir kali Bertemu dengan Sobihort Dua kali Yang satu selamat Bersama dengan buzzer Yang satunya Dikan kesulitan saat Menemui Sobihort Jadi Sobihort sudah dimana-mana Jadi sudah semakin seru Days Gone Jangan lewatkan teman-teman Yaudah segitu dulu aja Untuk episode hari ini Kita ketemu lagi besok Jangan lupa untuk Untungkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye